Intro Halo sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan membahas dongwa Battletroke The Heaven episode 28 yang tayang hari minggu ini Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 22 Januari 2023 Jadi, jika narasi dan video berbeda, mau dimaklumi ya Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battletroke The Heaven episode 28 ini yang tayang satu minggu sekali Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas Intro Pada ending episode 27 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaoli yang terus berlatih keterampilan petir dengan pedang jilongnya Saat Xiaoyan melihat ini segera memberinya selamat atas penerobosan kultipasi yang dilakukannya Yang mana setelah mendengar pujian dari Xiaoyan Xiaoli memberitahunya bahwa dirinya akan pergi menuju wilayah sudut hitam Saat dia merasa wilayah yang dijuluki kota bebas tanpa aturan itu sangat cocok untuknya membangun sebuah base game kekuatan Yang hal ini membahas Xiaoyan tanpa sedikit merasa khawatir Akan tetapi Xiaoli segera memberi pengertian kepada adiknya ini untuk tidak perlu mengkhawatirkannya Karena dengan kekuatan The Grandmaster serta keterampilan bagu hantam atribut petir yang diberikan sunar kepadanya Itu sudah cukup untuknya menjinakkan wilayah itu Saat Xiaoyan yang mendengar ini hanya bisa pasrah serta mendukung teka dari kakak keduanya ini Sebelum OTW pergi, Xiaoyan memberikan Xiaoli sebuah cincin yang mengandung api surgawi kecil di dalamnya Yang hal ini berguna bagi Xiaoli untuk berjaga-jaga Serta kabur dari bahaya yang mengintai ketika ia berlusukan di wilayah sudut hitam Serta pada saat yang sama, ia juga mengingatkan Xiaoli untuk menemuinya jika terjadi suatu masalah terhadapnya Dan setelah kepergian Xiaoli, Xiaoyan yang mengetahui kompetisi daftar kuat akan diadakan 25 hari lagi Kemudian mengajak sunar kembali ke base camp gerbang pan untuk berlatih Namun sebelum Xiaoyan mengikuti buah guandam di kompetisi daftar kuat itu Ia melakukan sparing dulu melawan para murid bang jago di halaman dalam Diikuti dengan Xiaoli yang membantai segerombolan para bandit di wilayah sudut hitam Sehingga pada saat yang sama, setelah Xiaoyan mengalahkan sebiji murid yang menantangnya Ia menantang lagi siapa yang ingin baku hantam dengannya Nah, ini dia bucoran spoilernya Setelah Xiaoyan melakukan sparing baku hantam pada para penantang Yang notabene adalah para murid halaman dalam Para penantang murid halaman dalam yang terkena mental dengan kokatan OP dari Xiaoyan ini pun Satu persatu pun memilih untuk pergi Yang hal ini membuat Xiaoyan merasa gabut Saat dia memutuskan untuk OTW pergi menuju pagoda pembunyanki pembakaran langit Guna melakukan pelatihan di ruangan pagoda tingkat 6 Sehingga pada saat yang sama Setelah memasuki ruangan pagoda tingkat 6 ini Xiaoyan terus mengamati ruangan ini dengan merasakan Bahwa ruangan ini tampak sangat luar biasa dari ruangan-ruangan sebelumnya yang pernah ia masuki Dan setelah tatapan Xiaoyan mengamati ruangan ini dengan raut wajah terheran-heran Ia berhenti merasa ragu Sebelum pada akhirnya berjalan ke wilayah terdalam di pagoda tingkat 6 Sehingga pada saat yang sama Di sepanjang perjalanan menelusuli wilayah dalam di pagoda tingkat 6 ini Xiaoyan agak terkejut menemukan bahwa ruangan pelatihan di tingkat 6 ini Jauh lebih indah daripada tingkat kelima Serta ia juga bisa melihat Beberapa lusin sosok manusia duduk bersilau di sana Dengan aura badas yang menyelimuti tubuh mereka Yang hal ini membuat Xiaoyan pada akhirnya tahu Bahwa sekumpulan orang ini merupakan orang-orang OP Yang bisa digolongkan dalam 30 teratas di daftar peringkat kuat Yang pada dasarnya ketika Xiaoyan masih terus mengamati sekumpulan orang-orang kuat ini Beberapa percakapan julid tiba-tiba terdengar pelan Dengan mengatakan serta mengejek tentang kultipasi rentan dari Xiaoyan Saat Xiaoyan perlahan melangkah ke area pelatihan Akan tetapi ketika beberapa orang tulul ini Masih mengajukan pertanyaan sinis ini kepada Xiaoyan Sosok Lin Yan tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan Yang mana setelah kemunculannya Lin Yan tiba-tiba mengatakan dengan suara keras Siapa yang tidak kenal dengan Xiaoyan Saat Xiaoyan yang mendengar suara Lin Yan ini pun Perlahan tersenyum Sembari menghadapnya dengan memberikan salam Yang bukan dari binjai Serta ia tidak menduga bahwa Lin Yan juga ada di tempat ini Sehingga pada saat yang sama Setelah Xiaoyan memberikan salam kepadanya Lin Yan segera tersenyum Dengan tidak menyangka dengan hak istimewa Yang didapatkan Xiaoyan di halaman dalam Yang bisa memasuki pagoda tingkat 6 Hanya dengan kultipasi rendahnya Serta pada saat yang sama Ia juga mengingatkan Xiaoyan Serta menyuruhnya untuk berhati-hati Terhadap para manusia di pagoda tingkat 6 ini Yang hal ini membuatnya mengatakan dengan suara keras di ruangan ini Sembari menyarankan Xiaoyan Untuk mendemnya jika ada yang berani menanduknya di pagoda tingkat 6 ini Yang pada dasarnya salam itu diberikan Lin Yan kepada Xiaoyan Dengan alasan ingin meregangkan tulang-tulangnya Sebelum kompetisi baku hantem di daftar kuat dimulai Sontak semua orang di ruangan pagoda tingkat 6 Yang mendengar perkataan barbar dari Lin Yan ini pun Seketiga terdiam plus terkena mental Yang hal ini membuat minat untuk berdual dengan Xiaoyan Yang muncul di mata mereka sebelumnya Pada dasarnya perlahan memudar Serta pada saat yang sama Melihat para manusia di pagoda tingkat 6 ini terkena mental Xiaoyan menepuk punggung Lin Yan Sembari mengucapkan terima kasih banyak kepadanya Akan tetapi ketika Xiaoyan baru saja mengucapkan terima kasih kepada Lin Yan Suara garang seorang pria yang mengatakan Jika kau ingin baku hantam dengan sebiji orang Carilah kakak Liu Qing Saat wajah Lin Yan yang mendengar suara ini sedikit berubah Yang hal ini membuatnya segera menoleh Serta mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu di area pelatihan Saat ia mengatakan kepada orang itu Yang disebutnya kecantikan Yao Tapi berbatang Untuk jangan menggunakan nama Liu Qing Sebagai kambing hitam Untuk melakukan baku hantam dengannya Yang hal ini membuatnya menantang kecantikan Yao Untuk baku hantam dengannya Jika ia memiliki nyali yang besar Dan setelah Lin Yan mengatakan hal ini Tata Masyaoyan mengikuti pandangan Lin Yan Sembari menoleh Hanya untuk melihat tiga sosok manusia perlahan muncul Dengan wujud yang pertama adalah seorang pria Dengan jubah merah pucat Yang memiliki wajah seperti wanita Yang pada dasarnya Setelah kemunculan tiga sosok manusia ini Lin Yan memberitahu Xiao Yan Bahwa orang yang ada di tinggal ini Atau bisa dibilang ketua kelompok ini Adalah Yao Seng Yang berasal dari geng Lin Qing Serta pada saat yang sama juga Lin Yan memberitahu Xiao Yan Bahwa Yao Seng ini memiliki beberapa perasaan bucin kepada Liu Pei Yang hal ini membuat Lin Yan Mengingatkan Xiao Yan Untuk berhati-hati terhadap pria yang memiliki perawakan Seperti banci ini Serta memiliki kekuatan badas yang jauh lebih kuat dari Bai Cheng Sehingga Lin Yan membuat Xiao Yan sedikit menganggu Yang pada dasarnya baru saja Xiao Yan menganggu Tatapan Yao Seng mengarah kepada Xiao Yan Serta ia mengancamnya untuk jangan bertindak bang jago Dengan reputasi istimewa yang dimilikinya di halaman dalam Saat Xiao Yan mendengar ini merentangkan tangannya sembari tersenyum Dengan menantang Yao Seng untuk bahku hantam Serta menyuruhnya untuk tidak banyak ngebacrit Mendengar hal ini Mata Yao Seng pelan menjadi lebih ganas dan lebih dingin Dengan ekspresinya juga menjadi lebih buruk Setelah diprovokasi secara terbuka oleh Xiao Yan Yang hal ini menyebabkannya menantap tajam ke arah Xiao Yan Saat ia segera mengambil langkah ke depan Dengan aura badasnya yang tiba-tiba melonjak secara cepat Dan langsung menyapur seluruh ruangan pagoda tingkat 6 Serta pada saat yang sama Setelah memunculkan aura badasnya ini Suara ganas Yao Seng yang mengatakan bahwa Ia akan memberikan pelajaran perbaguhan taman kepada Xiao Yan Akibat masalahnya dengan Liu Bei segera terdengar Yang hal ini menyebabkan aura badas di tubuhnya semakin melonjak Sehingga pada saat yang sama Xiao Yan yang melihat Yao Seng si banci mengamuk ini pun perlantar senyum Dengan mengambil langkah berat ke depan Sembari mengatakan kepada Yao Seng Gas kui Yang pada dasarnya Melihat Xiao Yan menerima tantangan dari Yao Seng Lin yang langsung terkejut terheran-heran Yang hal ini membuatnya berniat mengantikan Xiao Yan Akan tetapi setelah berpikir Serta merendung sejenak tentang kekuatan OP dari Xiao Yan Lin yang tampaknya merasa bahwa Xiao Yan dapat mengatasi Yao Seng Dengan kekuatan tersembunyi di dalam tubuhnya Yang hal ini membuatnya segera tersenyum ke arah Xiao Yan Sembari menyuruhnya Untuk menandu serta memberikan pelajaran per baku hantaman kepada Yao Seng si banci ini Serta pada saat yang sama Xiao Yan mendengar dukungan baku hantaman dari Lin yang ini pun perlantar senyum Sembari mengambil langkah maju Dan memunculkan punguasa suan di tangannya Dan setelah memunculkan punguasa suannya Xiao Yan perlantar melambaikannya Serta mengarahkannya ke arah Yao Seng dari kejauhan Yang hal ini membuatnya baku hantaman di tubuh Xiao Yan terus melonjak tanpa henti Menyebabkan doki-nya meningkat berulang kali Serta pada saat yang sama melihat aura Xiao Yan semakin kuat Yao Seng terus menetapnya dengan raut wajah ganas Saat tangannya perlahan berputar Serta doki buru yang sangat badas juga perlahan keluar dari tubuhnya Yang pada dasarnya mengikuti kemunculan doki biru ini Benang-benang kabut kemudian menggubali sekeliling Yao Seng Sehingga dalam beberapa saat Sekelompok pengalang air yang membuat benang hitam Segera muncul serta membukus Yao Seng Sehingga pada saat yang sama Melihat doki biru yang dikeluarkan Yao Seng Linian memberitahu Xiao Yan Bahwa kealian yang digunakan Yao Seng saat ini Merupakan keterampilan tembok air paus terpencil Yang digunakannya untuk menahan semua kekuatan seseorang yang terus menyerangnya Saat Xiao Yan mendengar ini sedikit terkejo Serta segera menganggu dengan sudut mulutnya Menunjukkan sikap ganas Serta pada saat yang sama Kakinya tiba-tiba mendarat di tanah Dengan suara gemuruh yang menggelegar Serta tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam Di depan banyak tatapan terpanat di sekelilingnya Saat dengan gerakan seperti juriknya Ia menembak dengan cepat ke arah Yao Seng Sontak Yao Seng melihat Xiao Yan melesat karanya ini pun Tampak menjadi lebih ganas Saat doki yang kuat juga dengan cepat mengalir Serta bergerak di dalam tubuhnya Yang hal ini membuat aura kuat tumbuh semakin badas Di pagoda tingkat 6 Akan tetapi baru saja Yao Seng meluarkan aura badasnya Sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di udara Serta menatap Yao Seng di bawah Dengan keganasan muncul di wajahnya Saat kekuatan penguasa suan di tangannya melonjak dengan cepat sekali lagi Serta dalam sekejap Dengan ledakan sonic yang sangat dasyat Xiao Yan langsung menghantamkan penguasa suannya Ke arah tubuh Yao Seng Sehingga pada saat yang sama Melihat kekuatan penguasa suan dari Xiao Yan Yang akan menghantam ke arahnya Keseriusan juga muncul di mata Yao Seng Saat kedua tangannya segera mengeluarkan benang doki hitam dengan sangat cepat Sebelum pada akhirnya Mereka dengan cepat bersatu menjadi jaring air di atas kepalanya Saat itu menjadi tameng Untuk menang serangan penguasa suan Xiao Yan Yap 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 Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Battletroke The Hippence Episode 28 Yang baru tayang minggu ini Akhir kata saya ucapkan Bye bye